Halo guys, selamat datang di channel Vardikularity. Di depan saya sudah ada TV LCD Vanasonic dengan gejara layar gelap. Dan saya sudah membongkarnya, ini kerusakan pada driver backlight. Sehingga backlightnya juga rusak. IC driver backlight menggunakan tipe OB33510. Pin control backlight masuk ke pin 2 IC ini. Karena tidak ada pengganti IC ini, maka saya akan menggunakan boost converter XL6009. Dan dari pin 2 ini saya akan menggunakan untuk mengontrol on-off dari bass converter tersebut. Pertama, saya akan memasangkan dulu kabel dari pin 2 ini. Nanti untuk disambungkan kepada pin 2 juga dari XL6009. Karena pin tersebut merupakan kontrol on-off dari bass converter tersebut. Nah, kabel ini kita sambungkan juga ke pin 2 dari bass converter XL4009. Nah, ini pin 1, pin 2 ya. Dibaca dari kiri ke kanan. Kita beri dulu timah supaya mudah menempel ya. Ini pin 2 ya. Langsung saja ditempel ke sini kabelnya. Nah, kita akan melakukan penyolderan pada pin 2 ini untuk kontrol on-off ya. Biar nanti bisa standby, bisa mati backlightnya. Sebelum itu, untuk pin 2 menuju pin 4, menuju positif. Saya sudah memutusnya, jalurnya ya seperti ini. Jadi, ini jalur pin 2 tidak menyambung kemana-mana setelah diputus seperti ini ya. Nah, jadi mati ini posisinya. Ini untuk input 12V. Nah, input 12V saya ambil dari soket yang tidak terpakai. Di sini ada soket yang tidak terpakai. Soketnya 12V ya. Jadi, tidak menyolder ya. Saya menyambungannya ke soket ini. Biar gampang ya. Kita sambungkan ke soket. 12V. Nah, jadi masuk 12V. Ketika kontrol on-off-nya masih off ya. Nanti keluaran juga 12V belum naik ya. Kita akan pengecekan. Lakukan pengecekan. Apakah sebelum dimasukkan ke backlight ya. Kita akan cek dulu tegangannya. Dan ini sudah saya set 33V ya. Jadi, hitungannya 12 matalit kali 2,8V. Jadi, kenanya di sekitar 33V ya. Kita akan cek ya. Kita akan cek tegangannya. Apakah... Ini kita masukkan dulu. Apakah kontrol on-off ini bekerja? Kita akan cek. Lihat dulu inputnya ya. Ini 12V ya. Untuk output. Ini 12V. Berarti dalam kondisi standby ya. Kita akan coba hidupkan. Apakah ini berubah langsung ke 33V? Oke, ini sudah dihidupkan. Dan... Ternyata H. Masih ya. Kita cek dulu untuk kontrol on-off-nya. Harusnya di sini terbaca 1,5V ya. Dan 1,5V menurut datasheet sudah harus bisa on pada tegangan 1,4V. Baiklah, cara ini gagal. Kita akan coba cara selanjutnya. Yaitu memasang optocoupler pada pin 2 dan pin 4 IC bus converter. Cara penyambungannya sangat mudah. Pin 4 optocoupler disambung dengan pin 4 IC bus converter. Kemudian pin 3-nya nyambung ke pin 2 ya. Sebagai kontrol on-off seperti ini. Ini disambungkan. Jadi ketika pin 1 optocoupler mendapatkan kontrol on-off, maka pin 4 dan pin 3 optocoupler akan menyambungkan pin 4 dan pin 2 dari bus converter. Nah, dengan cara ini kemungkinan akan berhasil ya. Setelah selesai penyambungan seperti itu, kita langsung kontrol on-off ini dari pin 2 tadi kita masukkan ke pin anoda optocoupler atau pin 1 optocoupler ya. Sedangkan pin 2-nya kita sambungkan ke ground. Jadi ketika bagian input optocoupler mendapatkan tegangan dari kontrol on-off, maka output optocoupler pin 3 dan pin 4 menyambungkan pin 4 dan pin 2 dari bus converter. Baiklah, kita akan langsung saja mencoba ya. Apakah berhasil? Nah, kita akan ukur dulu tegangan di output. Lah! Ah, kok langsung 33V? Hmm, berarti nggak bekerja ya. Jadi ini langsung on. Waduh, waduh, waduh. Oh, iya, iya, iya. Pin 2 dari bus converter tidak boleh floating ya. Untuk itu saya akan memasang resistor ke ground ya pada pin 2 ini. Agar pin 2-nya tidak floating ya. Dari datasheet-nya, pin 2 floating itu sama dengan on ya. Jadi dia langsung on. Nah, ini pemasangannya seperti ini. Kita akan coba kembali ya. Ini apakah berhasil atau tidak. Agar kelihatan saat on atau standby-nya, kita taruh dulu indikator di depan sini ya. Agar kelihatan saat dihidupkan on dan standby-nya. Setelah itu untuk keluarannya, kita langsung ukur ya di sini. Sudah terukur 12V ya. Dan indikator merah menyala ya di sini. Nah, sudah berubah jadi hijau. Dan keluaran sekarang 33V ya. Kita coba standby. Nah, turun jadi 12V ya. Kita on-kan lagi. Kita lihat, tunggu. Nah, berubah jadi 33V. Nah, modifikasi berhasil ya. Ini lagi on. Backlight on. Kita coba standby. Nah, turun. Mantap sekali. Ya, ini sudah sukses. Setelah sukses dan dirapihkan, hasilnya menjadi seperti ini. Ini input control on-off ya. Kesini masuk ke input onto-coupler ya. Kemudian 12V. Ngambil dari sini. 12V dan ini ke backlight. Oke, kita akan coba hidupkan ya. Kita angkat. Dan ini posisi mati ya. Agar kelihatan, kita matikan lampu. Dan kita akan hidupkan ya. Kita akan lihat. Nah, indikator sudah menyala. Indikator merah. Kemudian kita akan on-kan. Nah, sudah on. Ah, backlight menyala. Mantap sekali. Kita lihat menu. Nah, ini dia. Kita coba matikan. Agar kelihatan, kita akan coba dalam kegelapan. Ini standby. Kita on-kan. Kita lihat. Tampilannya. Backlightnya belum menyala. Nah, sudah menyala backlightnya. Ini menu. Mantap sekali. Sesuai fungsinya. Karena sudah mantap ya. Sudah sesuai. Jadi, kita rakit kembali ya. Seperti ini. Kita rakit. Kemudian, kita akan coba memasukkan input. Di sini sudah ada receiver ya. Cuman, tidak ada gambarnya ya. Kita akan coba saja. Kita akan coba ini. Hidupkan receiver. Kita lihat. On dan... Nah, ini tampil. Mantap sekali ya. Mantap. Mantap, mantap. Kita coba matikan ya. Kita coba matikan. Kita matikan. Nah, dia mati. Sempurna. Kita hidupkan kembali. Kita lihat. Nah, backlight nyala. Dan nyala. Mantap sekali. Jadi, sudah diganti ya. Ini sepaket. Karena ini beberapa LED-nya short ya. Dan ada yang putus juga. Jadi, ini sudah diganti. Kemudian, untuk driver-nya diganti sama XL yang sudah dimodifikasi tadi ya. Dimodifikasi. Ini dia ya skemanya. Skema cara modifikasi backlight menggunakan boost converter XL6009 ya. Jadi, ini mantap. Sesuai. Seperti yang terlihat. Seperti yang sudah saya praktekan. Dan ini berhasil. Mantap. Kita akan coba cek untuk kecerahan ya. Oke, untuk kecerahan ini berfungsi ya. Karena ini kontrolnya ke LCD. Bukan backlight ya. Jika video ini dirasa bermanfaat. Silahkan like dan share. Dan jika ada pertanyaan. Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Agar tidak ketinggalan update video menarik selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.